Aloha, saya Eni, mahasiswa Fakultas Psikologi dari UIR. Kali ini saya akan membahas materi tentang bahasa. Mendengar kata bahasa, apa yang pertama muncul di pikiran teman-teman? Bahasa adalah suatu sistem lampang bunyi yang arbitril yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Berikut adalah faktor-faktor pembentuk bahasa. Pertama, sintaksis. Sintaksis adalah penggabungan kata menjadi kalimat berdasarkan aturan sistematis yang berlaku pada bahasa tertentu. Yang kedua, morfen. Morfen adalah unsur terkecil dari pembentukan kata dan disesuaikan dengan aturan suatu bahasa. Yang ketiga, phoneme. Satuan bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Yang keempat adalah tata bahasa. Tata bahasa merupakan aturan penyusunan struktur dalam suatu bahasa. Biasanya, tata bahasa pada suatu bahasa tidak dapat digunakan untuk bahasa yang lain. Frasa. Gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Dan yang terakhir, Klausah. Gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Setelah memahami pengertian dan faktor pembentuk bahasa, Ada suatu hal yang perlu kita pikirkan lagi. Yaitu, bagaimana bahasa itu bisa terjadi. Sebenarnya, sampai sekarang, asal mula bahasa masih belum ada suatu jawabannya yang pasti. Tetapi para ahli sudah mulai menyali jawabannya dari dulu. Berikut disusun beberapa teori asal mula bahasa. Yang pertama adalah teori tekanan sosial. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith, Yang menganggap bahwa bahasa timbul akibat kebutuhan manusia untuk saling memahami. Yang kedua adalah teori onomatopetik. Hilder yang mengatakan bahwa segala sesuatu diberi nama sesuai dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan objek tersebut. Teori interyeksi. Teori ini bermakna bahwa ujian-ujian tertentu yang diucapkan manusia disebabkan oleh suasana hatinya. Dan ujian-ujian itulah yang kemudian ditilu oleh manusia lain. Yang keempat, teori nativistik. Max Muller berpendapat bahwa setiap balang di dunia ini memiliki bunyi yang khas ketika dipukul. Bunyi yang khas tersebut kemudian dilespon oleh manusia yang memiliki kemampuan ekspresi artikuratolis yang berbentuk vokal yang dalam hari ini berbentuk tipe-tipe fonetik tertentu yang menjadi akar bagi perkembangan bahasa. Yang kelima adalah teori yoheho. Teori ini dibuat oleh nurse berdasarkan pada pekerjaan orang-orang primitif. Mereka akan mengucapkan ujian-ujian tertentu yang dipertarikan dengan pekerjaan yang khusus itu. Oleh karena itu, bunyi-bunyi yang dikeluarkan pada waktu mengerjakan pekerjaan yang khusus itu akan dipakai pula untuk menyebut perbuatan itu. Yang keenam adalah teori isyalat yang dikeluarkan oleh Will Helmberg. Teori ini didasarkan pada hukum psikologi, yaitu bahwa setiap perasaan manusia mempunyai bentuk ekspresi yang khusus. Tiap ekspresi dihubungkan dengan syarat tertentu yang dapat dipakai untuk mengomunikasikan kenyataan-kenyataan itu kepada orang lain. Selanjutnya, yaitu teori permainan fokal. Seorang filsuf demak yang bernama Jess Person mengumumkakan bahwa bahasa manusia pada mulanya berwujud degungan dan senadung yang tidak berkeputusan, yang tidak mengumumkakan pikiran apapun. Bahasa tumbuh mula-mula dalam wujud ungkapan-ungkapan yang berbentuk seperti ilama dan tidak dapat dianalisa. Seiring waktu, bahasa yang masih kaku, lumit, dan kaca itu mulai bergelap menuju kejelasan, keteratulan, dan kemudahan. Yang kedelapan adalah teori isyalat olah. Sir Richard Pagix berkisah bahwa zaman dahulu saat manusia mulai menggunakan peralatan, tangan mereka dipenuhi dengan balang-balang itu, sehingga mereka tidak bisa melakukan kontak dan berkomunikasi dengan orang lain melalui tangannya. Isyalat yang pada mulanya dilakukan dengan menggunakan tangan tanpa sadar mulai terganti oleh alat-alat lain yang dapat menghasilkan isyalat yang lebih termat pada saat itulah fungsi komunikasi digantikan oleh mulut atau ucapan. Teori Kontrol Sosial Menurut Grace Andrews de Laguna, ujalan adalah suatu medium yang memungkinkan manusia melakukan kerjasama. Bahasa digunakan untuk mengordinasi dan menghubungkan berbagai macam kegiatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Teori Kontak Menurut Lewis, hubungan sosial pada makrohidup memperlihatkan bahwa kebutuhan untuk mengadakan kontak satu sama lain tak memberikan kepuasan antara individu dari tiap spesies. Kemudian, timbulah suatu keinginan dari individu tersebut untuk mengadakan kontak emosional sehingga kepuasan yang mereka cari terpenuhi karena kedekatannya dengan orang lain. Hubungan lain yang penting adalah Kontak intelektual yang berfungsi untuk pertukaran pikiran. Yang terakhir adalah Teori Hoket Acer Hoket dan Acer mengumpulkan informasi terkait bahasa prasejala dan manusia primitif untuk mengetahui asal mula bahasa. Data-data itu mereka susun kembali dalam usaha menerangkan bagaimana terjadinya bahasa manusia. Penganut Teori Hoket Acer berpendapat bahwa bahasa yang digunakan hominoid saat itu adalah bunyi-bunyi panggilan atau kor yang meliputi kor untuk menandakan makanan, tanda bahaya, tanda pertemanan, seksual, dan untuk perlindungan. Sistem ujian kor masih bersifat terbatas. Hanya menggunakan satu panggilan saja karena hominoid belum bisa menggabungkan lebih dari satu panggilan. Sistem kor tidak mengandung ciri pemindahan bahasa seperti ujian bahasa terdiri dari susunan unit-unit tanda berfungsi untuk memisahkan ujian-ujian yang bermakna. Kemudian kor berkembang menjadi bahasa kompleks. Demikianlah mata yang disampaikan.